Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Leko Arif Bin Faram Pada video kali ini saya mau mencoba mereview ternak saya, ternak murai kandang minimalis yaitu menggunakan kandang lobet Saya mencoba berternak murai di kandang lobet di depan teras rumah saya Karena terkendala lahan dan saya ingin berternak murai Saya mencoba ternak murai di kandang lobet di depan teras Oke ini dia teman-teman penampakan kandang lobet untuk ternak murai saya untuk tinggi ukuran 90, lebar depan 70, dan kebelakang 50 dan untuk gelodok saya membuat sendiri dan di samping ini ada pintu untuk kontrol gelodok untuk tempat pakan dan minum seperti biasa itu untuk tempat minumnya dan pakan saat harian pakai pur untuk EF nya jangkrik dan kotor sama belakang untuk kandangnya sendiri saya pakai kandang lobet jumbo saya tempel langsung ke tembok dan kakinya saya kasih si QL sebagai pangkak untuk menghindari dari semut itu saya pakai kapur ajaib saya gambar kotak mengikuti bentuk dari kandangnya begini penampakan keseluruhan jadi ini ternak murai saya ada di teras rumah ini masih proses penjodohan karena baru kurang lebih 3 minggu 3 hari saya satukan di kandang tenang ini untuk jenis murai nya sendiri jadi yang jantan muda hutan KL atau Burneo yang betinya itu hasil budidaya Medan jadi ini saya mau silangkan menjadi Burdan yaitu Burneo X Medan ini saya visi coba-coba ingin membuktikan bahwa ternak murai tidak harus menggunakan kandang yang besar dan tempat yang luas semoga cepat berjodoh dan bereproduksi untuk malam hari saya tutup pakai kerodong untuk menghindari dari cuaca dingin dan juga serangan kaper atau serangga malam yang berbahaya untuk burung murai itu sendiri oke baiklah teman-teman cukup sekian video dari saya mengenai cara berternak murai menggunakan kandang lovebird jumbo untuk perkembangan update-update selanjutnya pasti akan saya buatkan video lanjutan jadi untuk sementara cukup sekian video dari saya yang suka silahkan like share komen dan juga subscribe bentuknya karena subscribe membantu channel saya untuk terus berkembang dan saya bisa berbagi seputar info atau tutorial cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu selamat menikmati